Sikap Norman yang tidak mau menjelaskan secara gamblang alasannya keluar dari kepolisian, seakan menyerahkan ada sesuatu di balik alasan itu. Masyarakat yang penasaran menerka-nerka, kemungkinan Norman sudah terbius oleh manis madunya jagad hiburan. Kepada tim waswas yang melakukan telewicara, Norman tak bisa menutupi rasa gamangnya. Entah untuk menutup kegamangan atau memang serius, Norman menyatakan akan kuliah setelah resmi keluar dari kepolisian. Apakah ini berarti Norman akan menggunakan beasiswa yang diberikan sebuah universitas di Jakarta? Ternyata tidak juga, karena Norman ingin mengambil spesialis fotografi, jurusan yang melenceng dari beasiswa yang pernah ditawarkan kepada Norman. Pak Norman, jadi sekarang mau jadi artis nih? Itu yang saya akan tahu. Belum tahu. Terus kenapa resign? Terus kenapa resign? Terus pengen asin. Oh, ya kenapa aja. Terus. Tapi maksudnya emang cita-citanya dari dulu kan jadi polisi, terus sekarang resign. Jadi sekarang emang benar-benar udah mau jadi penyanyi ya? Saya bikin kuliah dulu. Oh, kuliah. Dimana? Kuliah dimana? Kuliah dimana? Kuliah dimana? Ih, tunggu dulu jawabannya. Oh, sekolah fotografer. Jakarta? Ah, iya. Ih, mantap dong. Mereka kan saya di polisi toh? Tidak, nah. Cuma, menandanya saya di jawaannya kan, saya bilang tidak boleh mau keluar dari polisi, karena anak dari polisi itu sampai jadi penyanyi. Tapi kalau anak punya keputusan demikiannya, saya sebagai abis itu, saya tanyakan apa alatnya, diam dia. Itu keputusannya sendiri, jadi kami juga tidak bisa memaksakan. Ah, itu kan abis itu, punya rencana semua, rencanakan kuliah, akan semua buat apa. Dari atas yang mengatur semuanya itu.